Hai, hari ini bersama Tuhan yuk, karena kepada siapakah lagi kita akan pergi? Alkitab berkata dalam kisah para rasul 4 ayat 11 dan 12, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun, ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika begitu banyak pengikut Kristus meninggalkannya, dan juru selamat bertanya kepada kedua belas muridnya, Apakah kamu tidak mau pergi juga? Simon Petrus menjawab dalam Yohanes 6 ayat 68, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Hati Kristus dipenuhi dengan kesedihan ketika melihat seseorang meninggalkannya, karena dia tahu bahwa iman dalam namanya dan misinya adalah satu-satunya harapan manusia. Kepergian para pengikutnya merupakan sebuah penghinaan baginya. Oh betapa sedikitnya manusia yang mengetahui kesedihan yang memenuhi hati, yang penuh kasih, yang tak terbatas ketika hal-hal seperti itu terjadi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang pernah merindukan penghargaan dan persekutuan yang lebih sungguh-sungguh daripada Kristus. Ia haus akan simpati. Hatinya dipenuhi dengan kerinduan agar manusia dapat menghargai karunia Allah kepada dunia dan menghormati dia dengan mempercayai firmannya dan mengucapkan pujian kepadanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengharuniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 Betapa menyesalnya kata-kata, maukah kamu juga pergi? Kata-kata itu menyentuh hati semua murid kecuali satu orang. Orang itu adalah Judas. Dia hanya memiliki hati yang menginginkan uang. Keinginan tertingginya adalah menjadi yang terbesar. Mungkin murid-murid berkata, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkau memiliki firman hidup yang kekal. Pikirkanlah siapa Kristus itu. Anak dari yang maha tinggi, namun seorang manusia yang penuh dengan kesedihan dan akrab dengan kesedihan. Sudahkah kita mengalami berkat yang datang dari mempercayai dia dengan segenap hati dan menghormati dia dengan selalu menunjukkan kasih dan pengabdian kita kepadanya? Kristus lapar akan buah-buah yang akan memuaskan rasa lapar jiwanya bagi kita. Ia menghendaki agar kita menghasilkan banyak buah. Marilah kita menjaga hati kita tetap terbuka bagi kasihnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36 Oh, ketika kita dapat mengucapkan dengan penuh pengertian kata-kata yang diucapkan oleh Petrus, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkau memiliki firman hidup yang kekal. Berkat-berkat yang luar biasa akan datang kepada kita. Karena kepada siapakah lagi kita akan pergi? Mari jalani hari ini bersama Tuhan. Terima kasih telah menonton!